Intro Kembali lagi di Mas Dapuk Channel Dan hari ini kita kembali lagi di seri Master League Persib Bandung PES 2021 kita Oke Nah, akhirnya kita kembali lagi teman-teman Setelah hampir seminggu Mas Dapuk gak upload video lagi Gak tau kenapa Mas Dapuk setiap bulan pasti aja ada ngilangnya Bulan Februari kemarin juga ada ngilang hampir 15 hari Terus di bulan Maret ini juga seminggu ngilang Gak tau kemana ya kan Nah, akhirnya saya lagi Akhirnya saya sekarang kembali di hari Rabu Di tanggal 31 Maret Inginnya sih, inginnya sih saya mau mulai upload lagi tanggal 1 April Terus karena kepikiran Aduh, masa saya berhenti terus gini sih Kayak gak asik gitu loh Dan banyak juga yang nyariin di kolom komentar Ataupun DM-DM saya di Instagram gitu kan Bang, kenapa lama gak upload bang? Kenapa gak upload bang? Sakit ya bang? Bang, kenapa gak upload bang? Oke Untuk saat ini mungkin saya gak ada alasan Saya gak ada alasan kenapa saya ngilang Seminggu ini gak ada upload video sama sekali Entah itu video Embel-embel atau apalah Itu gak ada sama sekali Tapi kemarin saya sudah memberikan kode kepada kalian Dengan bikin snap di Instagram ya Apa kabar? Lewat Instagramnya Mas Dapuk Dan beberapa juga merespon Alhamdulillah baik bang Kenapa gak upload video ya? Oke, thank you banget yang udah nanyain kabar saya Intinya Selama seminggu Mungkin lebih kepada saya pengen Apa ya Enjoy aja sih Pengen lebih chill Lebih gak kepaksa gitu loh Karena gak tau kenapa ya Beberapa pekan ini tuh Saya lagi kayak kurang mood Mood saya lagi kurang baik Terus kayak Kalau mau bikin konten tuh kayak kepaksa banget Gitu kan Dan saya ingat salah satu tagline saya Di description box Saya pernah menulis bahwasannya Mulailah apa yang kalian suka gitu loh Dan intinya disitu saya juga Mau mengungkapkan Kalau misalnya Kalau misalnya saya memaksakan Saya bikin konten di hari ini juga Ya hasilnya bakal buruk gitu loh temen-temen Dan ya sudah Jangan terbaiknya Akhirnya saya memilih untuk Istriahat dulu Dan kurang lebih itu seminggu Dan Alhamdulillah Saya sekarang sudah kembali lagi ke channel ini Channel kita semua Dan Yap Dan salah satu lagi Tanda kalau misalnya saya lagi kurang mood itu Ya saya gak pernah jawabin komen-komen dari kalian loh Itu Salah satu tanda Kalau misalnya emang saya lagi Moodnya lagi kurang baik banget gitu temen-temen Karena biasanya Adalah seenggaknya Satu lima Berapa lah Puluhan ataupun Beberapa komentar yang akan saya jawab Kalau misalnya emang itu penting Dan itu perlu saya jawab gitu loh Tapi nyatanya Beberapa pekan yang lalu Saat saya masih aktif upload video Saya jarang banget Jawabin komentar dari kalian Itu bukan karena saya males Jawabin kalian Tapi kayak lebih ke moodnya tuh Belum nemu coy Kayak apa ya Bukannya saya ngerasa sombong Ngerasa besar kepala gitu Enggak Kayak Apa ya Kayak lagi butuh istirahat aja Lagi penat gitu coy Ya Lagi penat aja Dan saya memutuskan untuk libur seminggu Dan ya semoga di akhir bulan Dan menuju awal April ini Saya bisa kembali lagi konsisten Menghibur kalian semua Dan apalagi Kalian harus nungguin aja Konten khusus di bulan Ramadan Dan insya Allah Saya juga mau bikin merchandise Berupa kaos temen-temen ya Jadi kalau misalnya kalian berminat Nanti kalian tinggal order aja Untuk barang Atau pencontoh barangnya Nanti saya bakal kasih tunjuk Dan Ya nanti Kalian kalau misalnya berminat Silahkan order Lewat DM Instagramnya Mas Dapok Oke Oke jadi itu aja Langsung aja kita mainkan Tiga pertandingan Untuk episode hari ini Temen-temen ya Dan ya Sesuai yang ada di Relive Bahwasannya Farshat Nur itu Sudah bergabung bersama Persib Bandung Ya itu sesuai dengan Di Relive Jadi otomatis Karena saya juga ngerasa Oh In Kyun ini Tidak cocok bersama kita Di Persib Bandung Mau tidak mau Saya harus melepas Oh In Kyun nantinya Jadi Oh In Kyun Tidak akan kita datangkan Jadi otomatis Bakal hilang dari Squad Persib Bandung Dan yang tiba-tiba Akan datang Yaitu seorang Farshat Nur Pemain dari Afganistan ya Dan Ezra Walian Juga seperti yang sudah Saya pernah bilang sebelumnya Bahwasannya Ezra Walian ini Juga akan Langsung bergabung Ke Persib Bandung Bersama dengan Pemain-pemain yang sudah Kita pernah beli Di Persib Bandung ini ya Contoh ya Si Lili Pali Bili Keraf Terus kemudian Pemain-pemain yang Di Relive juga sudah ada Yaitu si Joprianto Sama si Ferdinand Sinaga Itu bakal langsung Merawat ke Persib Bandung Dan pemain-pemain yang Sudah pensiun Seperti Asliwan Fiskara Yang di game kita ini Sudah pensiun Bakal kita lepas juga Terus Erwin Ramdani Sulam Zamrun Terus Beberapa pemain-pemain yang Sudah memang kita lepas Dari Sef-sefan masalah kita ini Bakal hilang Jadi nanti Waktu safe-sefan baru Kita mulai Karena update-nya sudah ada Update stadionnya juga ada Dan ya doain aja Bulan ini saya bisa beli stadion Beli Bukan beli stadion Beneran ya Maksudnya kayak beli paket stadion Pad stadionnya di IFPatch Nanti kita bakal ngelihat Kita bermain di GBLA-nya yang asli ya Oke sedikit merekap aja dulu Oh iya Intinya update-nya itu sudah ada Saya tinggal download Tinggal update Terus ya beli stadionnya itu Terus saya download juga Saya pasang Udah pasang Nanti kita pakai Abah Obed Karena kalau gak salah Code-nya itu udah ada Kalau gak salah ya Kalau misalnya salah ya Mohon maaf dikoreksi aja ya kan Dan kalau misalnya emang Abah Obed-nya beneran sudah ada Sudah bisa kita pakai Kita bakal menyesuaikan Dengan menggunakan Abah Obed Kalau misalnya emang masih belum bisa Yaudah kita Next aja lah ya Nah intinya nanti musim kedua Kita bakal menggunakan Safe-sefan baru Dan menggunakan update terbaru Dari FW Project Tenang saja Ada update phase yang sangat banyak Mungkin kalian juga sudah melihat Banyak itu update dari Content creator lainnya Kecuali dari Mas Dapok Selain dari Mas Dapok gitu loh Oke Tiga pertanyaan sebelumnya Kita berhasil Bertandang ke Persi Kediri Eh kok berhasil sih Kita hanya Kita hanya mampu untuk Meraih satu poin Di kandang dari Stadium Raya Jaya Kandang dari Persi Kediri Kemudian kita Menang atas Persi Tata Ngerang Kemudian kita Menang Mahadabi Persi Jajakarta Dan kita sudah dipastikan Menjadi juara dari Shop League K1 Di episode kemarin ya temen ya Episode terakhir saya upload Itu sudah kita dipastikan Menjadi juara Kemudian jelas minggu Kita akan menghadapi Bayangkar Solo Kita akan menghadapi Persi Pura Dan PSS Sleman Jadi ada tiga pertanyaan Yang akan kita Mainkan disini ya Kawan-kawanku Oke langsung aja kita mainkan Oh iya Kalau gak salah ya Kalau gak salah Katanya tuh ada update Terkait ini Piala mainpora cuy Katanya di update antarbaru Itu ada Piala mainpora gitu loh Dan menurut saya itu Akan menjadi sesuatu hal yang Menarik sih Harusnya ya Tapi Kita lihat aja nanti Apakah emang benar Ada update terbaru Kalau misalnya Emang ada update terbaru juga Maksudnya Kalau misalnya Emang itu benar Benar ada update tersebut Ya Ya sudah Mungkin kita bisa bikin Mini series Untuk piala mainpora Ya kan Kita pake di luar Persip Mungkin Kalau kalian pengen Saya pake Tim di luar Persip Karena kan Kita masterik juga Sudah pake Persip Masa iya Kita mau pake Piala mainpora Ini juga Persip gitu kan Jadi saya berusaha untuk Seadil mungkin lah Gitu Tapi kalau Kalau saya bener Tapi Saya ngeliat beberapa Konten kreator ya Contohnya si Marcel Allen Asadi Kulhak Itu bikin konten Judulnya Persiapan Piala mainpora Jadi saya kira Saya mikirnya juga Mereka Kayaknya Apa ya Seolah-olah membuat Patch itu Itu ada Patch untuk Piala mainporanya Benar-benar ada Tapi saya masih belum tahu Saya belum cek Saya juga jarang cek group Malas nge-scroll Nge-scrollnya Ya kan Dan untuk sementara waktu Kita menikmati dulu Apa namanya File AFP Kita yang lama Karena setelah Save-save kita yang pertama ini Sudah selesai Kita sudah tamat di musim pertama Bersama Persi Bandung Kita akan lanjut Ke musim kedua Dan tenas aja Untuk pemenang giveaway Nantinya Di musim pertama ini Akan tetap Diitung Sampai nanti Musim kedua dimulai ya C'mon ini dia Persi Bandung Menghadapi Bayangkara FC C'mon Bayangkara sulit FC Sori C'mon Persi Bandung Bersip-ını gaji si Maung Bandung Lulululululululululu Kerati terus Berikan ke sekarnan Dan anyway Selama seminggu gak main Gak bikin konten paste Saya juga jarang banget main paste coy Kayaknya bakal merubah gameplay sih Oke tapi Bili Keraf dari sekarnan disana Mencoba untuk masuk kotak penalti Bili Keraf Diganggu gugat Tapi Yap Pacurohman Dapetin bola Yang berhasil mengganggu Bili Keraf dari sekarnan tadi Sayang sekali Oke Abdulaziz No Supardi Billy Keraf Abdul Aziz Berikan dia ke kiri Ada Ardi terus Beckham Putra Tengah dia lagi pada Abdul Aziz Melebar ke kanan Ada Supardi Nasir Billy Keraf disana Coba diberikan Billy Keraf Melebar ke kanan pada Supardi Nasir Supardi Nasir Coba untuk fake shot disana Dan yap Beli memperoleh lagi Kepada Liu Jun kali ini Denan Silva Dan anyway Ini bayangkan Tim yang mengalahkan kita pertama kali Di show liga satu coy Sekedar mengingatkan kembali kalian ya Biar ingatan kalian juga Bisa kembali mengingat Kekalan pertama kita Kekalan perdana Berkat Ezekiel yang dua asal tuh Yang bener-bener Ngerepotin kita Waktu Bermain away Ke kandang mereka ya Eh kandang mereka di Solo tuh dimana ya Pastinya homebase mereka juga ganti Aduh Sorry-sorry Anak saya mati Oke go free Dan untuk Oh In Kun Sudah tidak ada pembuktian Yang harus ditunjukkan Karena saya sudah memastikan Farshat Nur yang akan Bergabung bersama kita Secara langsung Jadi Untuk Oh In Kun Sudah tidak akan kita gunakan lagi ya Kawan-kawan Karena emang saya ngerasa Nggak cocok sih Sama Oh In Kun Karena bilangnya kurang banget Dan Underrated banget lah Terdiri terus Dan katanya kan juga sudah pensiun kan Wonder Lewis Oke melebar ke skennya ada Billy Keraf Itu dia Billy Keraf dari kanan Billy Keraf coba untuk cutback Tapi Gak Gak Dapat dibacal Emang dari bayangkara FC Cuy Sayang sekali Mohon ini ya Stephanie Dili Pali Cuma memberikan crossing Di sana Tapi ada Wahyu Trinugro Tapi ditinju saja bola Ada Nur Hidayat Langsung buang jauh ke depan Pada Esik Tapi bolanya lebih Mengerak untuk keluar Ini 7 menit ya Waktunya 3 pertandingan ya Tetap Aduh Kita harus ngegas Kurang 2 episode sih Berarti episode ini Sama episode besok Itu terakhir tuh Nggak ada evaluasi Akhir musim ya Biar kita langsung gercep Langsung gerak Tapi mungkin pengumuman juara Ya bakal saya Pengumuman juara Untuk best assistant manager Bakal saya umumin di Episode terakhir Di musim pertama ya Berarti Aduh Saya lupa ini episode Keberapa pula Ya pokoknya setelah Berarti episode besok lah Episode besok akan ada Pengumuman giveaway Eh Gila Ezekiel N2 Asal lagi-lagi loh Itu bolanya mudah banget cuy Bolanya tuh mudah banget loh Astagfirullahaladzim Wah kacau sih men Come on come on Tendangan sepele banget Dari Ezekiel Tapi nggak bisa ditangkap Sama keeper kita Govrey Govrey Coba terluis Govrey Berikan kesekanan Billy Keraf Billy Keraf No Billy Keraf Ada Govrey Govrey juga gagal Diambil bola Liner Hidayat Disana Tergenevo Beckham Putra Ada Abdul Aziz Dari tengah Abdul Aziz Berikan kepada Govrey Kasih Lenggal ini Govrey Ada Wanderluis Disana Offside Dari seorang Wanderluis Waduh Masa iya kita mau kalah Dua kali Dengan Bangkara Solo Kita udah pernah kalah Cuy Di putaran pertama Jangan sampai kita kalah Yang kedua kalinya Bekat Ezekiel Itu Nampilin kali Tendangnya pelan banget Tadi Ezekiel Gagal dihalus sama Teja Pakualam Cuy Stefano Oke pada Wanderluis Langsung berikan kepada Govrey Kasih Lenggal ini Dari sekiri Govrey Kasih Lenggal Govrey pada Wanderluis Wanderluis shooting No way Wanderluis Tendangannya Sudah mendatar Enak banget Tapi sayangnya Placementnya Men Kurang banget tadi Aduh Cukup melebar Tendangannya Dari seorang Wanderluis Ya ampun Aduh Monique Weepers Oke Tidak apa Masih bawa pertama Masih adaptasi lagi Saya tuh Garang main Garang main Garang main Jadi Oke 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 Apa gak apa Ayo langsung aja Kita mulai Babak kedua ya Dengan ambisi Kita harus bisa comeback nih Kemanaan persip Bandung Persip ngaji simong Bandung Oke Abdul Aziz Bilih Keraf Kita ada Govrey Nah dapet dibaca sayangnya Oke Govrey Berikan pada Stefano Lili Pali Stefano Lili Wah Pak hitri ini bro Sigap sekali tadi Stefano Bikan pada Ardi Terus disana Abdul Aziz Bikan pada Wanderluis Wais Gagal Sayang sekali Alsan Sandra Victor Bonievo Stefano Wah lah pak Sani Rizky pada Ezekiel Victor Bonievo Dapet bola Good job Abdul Aziz Lebar ke sekarang Ada Billy Keraf disana Billy Keraf Berikan lagi pada Wanderluis Oke not bad Stefano Ada Beckham Putra yang di 7 Wah dapet Terlalu pelan juga Sebenernya dari Beckham Langsung ke depan dong Yang 7 Ezekiel banget tuh Sobardi Dapet kejar bola Oke let's go Ini Kuipers Ada Abdul Aziz Aduh Billy Keraf Gak bisa belah Gak peka dia Gak lari dia Oke Beckham Dikan lagi pada Billy Keraf Abdul Aziz Dikan langsung pada Wanderluis Ada Govrey Ada Beckham Beckham shooting Nice Let's go 1-2 yang bagus Dari momen kita Dan goal Dicipetakan oleh Seorang Beckham Putra Nugraha Oke let's go Let's go Satu sama ya Masih ada satu goal Yang harus kita cari Untuk bisa mengamankan Tiga poin Dikana ketah diri Jadi kita bisa Comeback Kita bikin malu mereka juga ya Sama halnya Saat mereka Malukan kita Saat kita away sih Dikam Dikam Abdul Aziz Hebar Kiskanan Billy Keraf Di sana Let's go Billy Keraf Itu ada Seorang Aduh Aduh Hampir aja Dapet pelanggaran Bahaya Ezekiel Yang dua Hasil kali ini Ezekiel Iniquipors Let's go Beckham Putra Itu Stefano Diisi skiri kosong Dapet pelanggaran Terusnya tadi Tapi di skip aja Gak apa Oke langsung lari No Wander Lewis Waih Masih dapet untungnya Stefano Lili Pali Coba berikan pada Goffrey Ini dia Goffrey Goffrey Come on Goffrey Goffrey please No Kontrol bola dari Goffrey Kasilian Sayang sekali Agak-agak kurang tadi Waduh Kecewa sih Wah bahaya Oke aman Oke langsung aja Cepet yuk Peja Stefano Waduh Abdul Aziz Langsung pada Goffrey Goffrey melebar Kepada Billy Keraf Billy Keraf Berikan lagi pada Goffrey Kasilian Ini dia Goffrey Goffrey cuma untuk shooting Oh No Goal Wah Gila Mamayo Goal Lazo Goal penentu Dari seorang Goffrey Kasilian Wah Luar biasa Langsung Di hampiri para Boboto Wah gila Gila emang Gak ada otak Gila Saya udah kayak hampir pasra aja Udah shooting aja tuh Giliran gitu Bolanya masuk Tuh Pelan banget loh Terkesan kayak Tendernya tuh gak ada powernya Tapi Ya Gimana ya Masuk gitu loh Bolanya Tidak Goffrey Saya udah pasra aja Udah kayak Tendang aja dah Dan Dan Iya itu Safe yang kurang sempurna Dilakukan oleh seorang Wahyutri Negroho Yang luar Kali ini kita berhasil Mau akan comeback Beneran dong Dan itu di penghujung babak Kedua Sama kayak waktu NCKL yang dihasil Juga membobol Gangdir Tejabakalong kemarin Atau Imadi Wirawan ya Saya lupa Oke Let's go 2-1 Full time kah Wah teman waktu 2 menit Sambil lupa saya ganti memain Tapi gak awal ya Udah menang sih Wey Hati-hati Hati-hati Wahyu Suboseto Waduh Bahaya Bahaya Tidak jadi menang Dan Sani Rizky Wah gila 2 kali kita Cuy Astaga Astaga Saya sudah terlanjur Senang Kita akan bisa Mengamankan 3 poin Di kandang kita sendiri Tapi Sani Rizky Astaga Terus 5 pula Dan ya Full time Wissel 2 sama Hasil akhir Jadi Mesim ini Kita gak bisa menang Waduh Bayangkar Pernah sih kita menang ya Di PL Indonesia Kalau gak salah Aduh Tapi Sayang banget Di liga kita gak bisa menang Landa Allah Kurang seberapa Kurang Wah Udah lah Gak bisa dijelaskan lagi dah Oke Persija menang 1-0 Persija menang 1-0 Persija menang 4-2 Dan Kalian bisa terkejut nih Abis ini nih Saya kasih tau ya Bali itu menang 3-0 Borneo menang 4-0 Persija menang 1-0 Madura 1 sama Bali 4-1 PSS 4-2 Oke Klasmen sementara Tidak jauh berbeda ya Masih sama top 4-nya Bali Madura PSM Sama Persija Bandung Dan ada yang sangat mengejutkan saya Coy Kalian bisa melihat Persija Banda Aceh Mereka yang Awal-awal tuh Di bawah banget Coy Maksudnya Masuk ke zona degradasi Dan Kali ini kita lihat Seorang Sebuah Atau Tim Persija Banda Aceh Itu bisa Naiknya tinggi banget Ke posisi kena Gila Luar biasa loh Luar biasa sekali Persija Banda Aceh Kalian bisa Kalian bisa membuktikan Rumah saya Dengan jumlah kekalahan mereka 11 kali Coy Tapi setelah itu Mereka bisa 13 kali kemenangan loh Gila Dan malah Persija Persibaya Arema Malah mereka drop banget Ya semoga lah Tim-tim mereka Apa Tim-tim besar itu Bisa Langsung Kembali lagi lah Ya Intinya Oke Tinggal 2 pertandingan Kita mainkan Di episode hari ini Terus kita bisa lanjut Lagi besok Oke Kita bakal pake Squad muda dah Kita coba Coba lah ya Pemain-pemain mudanya Persib Bandung Sudah lama Saya gak bertemu Raffil Sandika Ardi Molana Ya kan Kakang Gitu kan Kita Lihat aja Pernama mereka Dan saya lupa Malah Misinya itu Udah tercapai Atau belum Kakang Bayu Terus Beckham Stefano gak bisa main Aduh Fabry juga gak bisa main Beli Keraf Masih 23 tahun kan Dia Bentar Ya masih 23 1 2 3 4 Ini sisi kirinya Fred Sebutuan 5 sama Zalnando Kali ya Oke Udah 5 ya 5 main muda Billy Bayu Kakang Beckham Sama Zalnando Fabry gak bisa kita bawa Jadi mungkin Julius Om Karsba Ardi Molana Boleh lah Kita bawa ke Benz Oh ini kan kita drop Oke Jadi ini aja mungkin Starter Kita di laga kali ini Dan mungkin Imade Wirawan kali ya Oke Striker masih sama Oh kaptennya 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 jangan go free Kaptennya kita kasih ke Imade dong Alhamdulillah Oke Langsung aja ya Kita main Mada Piper Sipura Jayapura Semoga di laga kali ini Kita mampu menang Setidaknya ada lah Kemenangan kita Raih dia bisa tadi ini Saya ngerti Kalian pengen kita menang Kan pastinya Is always Dan itu Gak ada salahnya Sama sekali gitu loh Jadi Kita akan Berjuang Untuk meraih Kemenangan itu Teman-teman So let's go Ini dia Pertanyaan kita Pertanyaan kedua ya Di stadion Papua Bangkit Tapi ini masih belum Real ya Masih belum Authentic Stadionnya Nanti mungkin Untuk Kalau misalnya Beneran ada Yang Piala Mencora Mungkin saya akan Bikin mini Sedisnya Sedisnya ya Tapi kita Lihat Nanti Oke Langsung aja kita mulai Dan ini di Akik Kovok pertama Antara Persipur Rajay Puramah Adapi Persib Bandung Persib Persib Ngeji Simong Bandung Tyler Abdul Aziz No M Tahir Yosua Yohanes Pahabol Atau Yosof Pahabol Yaudah Panggil Pahabol Aja Biar Gak Salah Info Backam Kakang Ini Masuk Misi Amo Tapi Saya Gak Tau Misi Amo Ini Udah Selesai Atau Belum Saya Lupa Bukan Gak Tau Si Saya Lebih Terkesannya Lupa Gitu Backam Wut Dapet Bukan Bukan Lebar Kali ini Kesekir Ada Zalnando Zalnando Dapat Bola Tapi Dia Melihat Terkanya Di kotak Penalti Ada Govrey Yes Let's Go Satu Serangan Dari Sisi Kiri Lewat Zalnando Mampu Membuahkan Hasil Dan Menunjukkan Satu Gol Untuk Persib Bandung Dan Menunjukkan Gol Adalah Seorang Govrey Let's Go Mungkin Dia Juga Memunjukkan Kualitasnya Disini Tumpan Sangat Sangat Bagus Sangat Terdik Gitu Dan Finishing Govrey Juga Tidak Perlu Diragukan Lagi Sudah Mampu Untuk Menghajar Gawang Dari Persibur Jaya Pura Ini Crossing Yang Mantap Juga Dari Zalnando Sudah Kepala Dan Bam Masuk Saja Dari Gawang Dari Cooper Persibur Jaya Pura Let's Go 0 1 Kali Ini Kita Unggol Atas Persibur Rumah Kick Tiago Amaral Bayang Fikri No Bola keluar Dan Nenya Masa Contro Untuk Persibur Lagi-lagi Billy Keraf Main Gantiin Fabry Karena Fabry Formnya Lagi Turun Bukannya Saya Nggak Mau Main Stefano Juga Tapi Stefano Formnya Lagi Turun Karena Banyak Yang Bilang Stefano Dibeli Tapi Nggak Pernyipak Bukannya Gitu Jadi Fans Yang Dewasa Gak Semuanya Melulu Tentang Yang Bagus Bagus Saja Gitu Karena Pemain Yang Kita Miliki Sudah Bagus Tapi Kan Itu Reward Hadiah Dari Amo Yang Sudah Tercapai Oke Fred Dapat Abdul Aziz Pada Bayang Fikri Lebar Kesekian Ada Billy Keraf Ada Abdul Aziz Lagi Berbekan Putra Lebar Kesekian Rezal Nando Oke Ada Fred Butuan Lagi No Fred Butuan Tapi Wander Lewis Disana Langsung Dapat Memotong Bola Fred Berikan Langsung Kepada Abdul Aziz Abdul Aziz Melihat Ada Billy Keraf Disana Tapi Billy Keraf Dapat Bola Tidak Dapat Abdul Aziz Let's Go Nice Nando Nando Abdul Aziz Wander Lewis Disana Billy Keraf Nando Dapat Kesekianan Bayang Fikri Coba Menahan Ada Billy Keraf Lagi Ketengah Dapat Beckham Putra Oke Fred Let's Go Go Frey Go Frey Ada Wander Lewis Wander Cuma Shooting Yes 2-0 Versi Bandung Atas Persipura Jayapura Goal Diciptakan oleh Seorang Wonderful Lewis Oke Ya Kayaknya Kita Bisa Memangkan Diga Poin Mencuri Diga Poin Dari Stadion Papua Bangkit Ini Atas Persipura Jayapura Tentunya Come on Persip Bandung Persipnya Heji Simong Bandung Roma Kick Arthur Cunia Daroka Tyler M Tahir Langsung Dia Salonado Dapat bola Ada Fresh Butuhan Coba Berikan Pada Bekamputra Disana Bekamputra Terus Lari Come on Bekamputra Bekamputra Masih Mau Bola Bekamputra Coba Shooting No Bekamputra Flashing Yang Indah Sekali Dan Membuat Kali Ini Persipu Bandung Unggol 3-0 Atas Persipura Jayapura Let's Go Tidak Skor Di Laga Kalian Kita Lihat Dengan Wanderlis Menjaga Satu Pemain Dari Persipura Jayapura Kalian Bisa Lihat Penjaga Yang Dilakukan Oleh Wanderlis Itu Benar Benar Mengecoh Dan Mengganggu Banget Ini Pertahanan Dari Persipura Dan Membuat Seorang Bekamputra Bisa Luas Untuk Melakukan Shooting Dan Placing Enak Arthur Cunia Sudah Dilepaskan Dekat Bola Dari Seorang Bekamp Let's go 3-0 Antulazus Bekamp Gofrey Wanderlis Oke Gofrey Bisa Sini Bisa Sini Gofrey Shooting Nah Gagal Tidak Bapak Nice Try Oke Halftime 3-0 Persipura Ngunggol Atas Gofrey Kecilin Wanderlis Dan Bekamp Bekamputra Mencatatkan Satu Goal Masing-masing Ini dia Bapak Kedua Come on Persibandong Persibing Aji Simong Bandung Dan Kali Ini Kita Sementara Unggol 3-0 Atas Persibura Jayapura Let's go Udah Garang Bang Kita Udah Siap Bang Kita Jadi Juara FC Chamslake Ini No Gagal Silviano Com Valius Oke Terkena Nick Wippers Tapi Bolnya Gagal Dikejar Ada Tyler Disana Nick Wippers Nice Sliding Challenge Yang Dilakukan Sliding Tackle Yang Sangat Bersih Dilakukan Oleh Seorang Nick Wippers Disana Tapi Boleh Terhenti Oke Nick Wippers Wass Waw 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 Hampir Aja Allah Wakbar Masih Belum Selesai Silviano Com Valius No Com Valius Akhirnya Mencurkan Gol Kegor Dari Imad Di Wirawan Hampir Blunder Tadi Cuy Ini Pertahanan Kita Tapi Sayangnya Abdul Aziz Tidak Menyadari Ada Tyler Disana Dan Berikan Nomor Atau Com Valius Dan Bisa Lewat Ini Tenang Com Valius C'mon C'mon empat satu versi Bandung atas versi Pura Jabra dan Brace dicitakan oleh seorang wonderful Louis Hai itu manja banget si umpannya manja banget dari seorang govrey rupas yang ya bener-bener enak gitu loh untuk diselesaikan oleh seorang terus dan pas satu kali ini enggak selunggul ya kita jago Amaral beli keras Oke nice dah langgarin dong pada saya gue marah kalau lebih gedean badannya Siti Agu Amaral gitu cuy disenggono diri karena wujud jatuh dia Oke komvalius berfret gagal Oh gagal hei mudah sekali ditangkap oleh seorang Imadi Wirawan Hai bayang fikri Hai Bilih keraf Wander Louis Wai terasid Hai Bilih keraf wazis rekam Wander Louis kita langsung pada freds waduh bolanya deras tapi masih dapet freds cuman untuk angkat bola ada Bilih keraf no milik keraf Hai kerafisandika masuk ya menggantikan govrey ya dicuaikin dong itu taklinya keras emang dari Grian lagi namanya coba ada perempuan terlalu setelah tapi enggak langsung di tiup fluidnya terimu si play on kata wasit kerafisandika masuk ya pemain muda kita Wander kit kita banget ini rafil-wander Louis langsung pada rafil sandika rafil sandika diambil Bilih keraf no bilik keraf dulu bola lepas tapi sayang sekali press butuhannya terlambat sedikit tadi abdul aziz rekam freds rasul sandika waduh langgaran dong fit oke Abdul Aziz kita tarik luar ya masuk si Ardi Maulana ini udah satunya berian lagi-lagi yang melakukan panggaran ini berian tuh nggak hati-hati banget sih udah merima kartu kuning loh masih berani-berani melakukan panggaran di deket menalti pula sekarang bisa sih ini BK Putra no terlalu tinggi tipis banget itu di atas besar gawang ya Allah nyoman ansanai Kakang Rudianto Tyler Ardi Maulana gagal Oke Convalius Nick Wippers dapet bola tapi masih gagal bahaya kali ini nyoman ansanai ada Kakang Rudianto Oh bolanya masih lepas Hai Huh Bayu ikan berbilik keraf lebar ke sekanan tapi masih ada wanderlouis beli tekannya no dapat dipotong wanderlouis sayang sekali dua rawan bayang Fikri getrawin atau persi Bandung dan yang udah game over sih buat persi pura bekam wanderlouis ada rafil sandika ikan kepada Fred sebutuan aduh bumbu saya gatel wanderlouis beli keraf masih ada stamina dikit beli keraf coba untuk syuting no no gol kelima untuk persi Bandung di laga kali ini 1-5 dibantai persi pura jepura atas persi Bandung let's go beli keraf kali ini misalkan gol kelima ya dimasih 93 waduh masih bisa ngotot dia ya masih bisa ngeyel gila beli keraf ikut mencertakan namanya juga udah si full-time sisit full-time whistle 1-5 persi Bandung atas persi pura jayapura brace dari wanderlouis satu gol dari govray satu gol bekam dan satu gol dari bilik keraf mampu menggandakan skor untuk persi Bandung menjadi 5-1 hasil akhir di pekan keberapa ini 29 kayaknya kan 29 kayaknya kayaknya betul eh enggak sih 30 harusnya oh iya betul pekan ke 30 kita berhasil mengalahkan persi pura 1-5 bayangkara menang 4-0 persi jaman 1-0 barito menang 1-0 persi kimbang PSIS menang arema menang bali menang PSM menang oke kita lihat kelas menang sementara bali naik satu tingkat di posisi ketiga madura turun ke peringkat 4 kemudian persi janaik tapi masih di zona degradasi sebenarnya zona degradasi wah ini persita udah fix sih kayaknya mereka udah fix bakal degradasi sih untuk persita ya tapi untuk persebaya persi pura persija borneo persik arema tuh masih belum aman cuy masih belum aman ini masih menyisakan berapa laga berarti 4 laga lagi gitu loh ini kan mesdk 31 ataupun paket ke 31 terus episode besok kan kita main 3 pertandingan jadi ada ada ya 4 pertandingan kan termasuk episode hari ini juga tinggal 1 nih sisa 1 pertandingan wonderwish sederah oke 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 kita next aja dulu masih ada stefano sih gak apa-apa oke saya mau duetin sama si rafil dong rafil freds masuk abdul asis drop dulu ardi molana boleh fredinand ke band sekali ya terus nick weepers ganti sama ahmad jufrianto teja gak bisa main mungkin di ke bayangkara bisa main esteban fiskara oke jadi ini dia starting up kita di laga kali ini masih cukup kuat menurut saya juga karena kita masih memiliki pemain-pemain yang cukup bagus seperti sefano freds juga masih menjadi starting line up kita dan ohin kun ya kita lihat aja lah ya semoga dia bisa menjadi jenderal 8 tengah ya di usianya yang sebenarnya sudah pensiun gitu kan tapi ya yaudahlah dia masih pemain kita untuk sementara waktu ini tapi nanti musim kedua dia bakal langsung kita depak kita langsung depak dia ya kita langsung outkan dia kita have fun saja ini pertanyaan terakhir episode hari ini sebelum kita akan lanjut besok episode terakhir di bersama versi Bandung di musim pertama dengan file kita yang lama ini kita akan langsung update saja di update terbaru dari FVPets beserta stadionnya insyaallah semoga saya sudah bisa membelinya Alhamdulillah kenyang sekali Allah terima kasih aduk kenyangkan saya sebelum record sih balesan makan geprek ayam geprek dengan buken kenyang Alhamdulillah oke ini dia bapak pertama keman persi Bandung persi penyakit simbawang Bandung 00 persi Bandung mahadapi PSS Sleman ini pekan ke 31 ya Fadi Nasir Febri walah baru sekali main si Febri langsung salah kasih umpan Ardi Molana ada in tune disana dia kan pada Febri Ariadi kedepan dia pada Stefanul Lili Pali lebar kali ini ke sekiri ada Freds Butuan Freds Butuan terlalu rasno terlalu cepat dia berlari sehingga dia bisa ngeram tadi Ahmad Jivri yang oke Freds Ardi Molana lebar ke sekiri ada Rasul Sandika langsung dia berikan ke depan tapi masih gagal maksudnya kepada Stefanul Lili Pali tapi Oinkun coba agresif tapi juga masih gagal dia disana Zahran Kanggar Supardi nice Stefano Lili Pali berikan pada Rafael Sandika Stefano Lili Pali lagi dari kanan come on Stefano Lili Pali coba untuk cutback ada Rafael Sandika no gagal gila deh Oinkun ada Stefano Lili Pali Stefano masih gagal juga soalnya Stefano Lili Pali ini Rafael enak banget loh tapi keeper mereka sigap sekali siapa keeper mereka Hendra mole iya Hendra mole sayang banget Hendra mole lagi sigap sigap sangat siap untuk menepisan dari Rafi Sandika yang tepat banget di tengah tadi kebetulan ya di Molana dah dapet Hendra mole juga salah satu mantan keeper kita akan di Persib Bandung di musim kemarin gantiin di kabengkar ya enggak heran loh Hendra mole emang ngelik kualitas gitu kan kita beli juga bukan tanpa alasan ya kan karena kita juga butuh keeper pengganti yang kualitasnya mirip-mirip dengan di kabengkar ataupun bisa lebih baik gitu dan memang Hendra mole pilihan yang cocok terbukti dia melakukan save di laga hari ini bahaya Bokas Savili astaga kecolongan kita si Bokas Savili Bokas Vili siapalah namanya itu YFN aja lah panggilnya kecolongan kita di menit 28 Allah bagbar come on main dikandang jangan sampai kalah dong no 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 Raffil oke Arti Molana melebar kesekir ada fresh with one fresh gagal lewat sama si Nirwanto dong Irvan Bahdim pada Eftel Prasetyo pada YFN Jufrianto Ohin Keun no Ohin Keun Ahmad Jufrianto juga salah kasih passing dia Victor Gunievo tenang saja Arti Molana lebar kali ini kesekir ada Febriar Adi berlangsung berikan pada Stefan Willy Pali ada seorang Raffil Sandika di sana Raffil Sandika Raffil Sandika Raffil Sandika berikan pada Stefan Wili Pali Pali Lihat ada rekan di sana Febriar Adi Febriar Adi Febriar Adi Tapi Indra Moleh dengan sangat tiga dia langsung keluar dari zona nyamannya mampu mengganggu shooting yang dilakukan oleh seorang Febri Adi dari sekarang Gal juga berjual Spardy Febri Coba untuk angkat tapi lebih dekat kepada Hendra Moleh Separdi Nasir Ohin Keun Febri Ohin Keun Badan Stefano Raffil Stefano Lili Pali shooting What Stefano Lili Pali Gila Tenang Gila Cuy Tenang Cuy Gila Astaga Itu Kenceng banget Tega Tendangnya Dari Seorang Stefano Lili Pali Benar Benar Kejam Seorang Stefano Bisa Kalian Lihat Tuhan Kenceng Kali Astag Rola Gila Gila Setelah Menerima Passing Enak Dari Raffil Langsung Disontek Dan Merobek Jalan Dari Gawang Hendra Mule Sabtu Sama Kali Ini Persib Banu Atas PSS Leman Ardi Molana Berikan Dia Raffil Sandika Ada Stefano Lili Lili Pali Febri Hari Adi Dari Sekan Come on Febri Hari 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 Ada Raffil Sandika Langsung Comeback 2 1 Kali ini Persib Bandung Atas PSS Leman Let's Go Dan Raffil Sandika Juga Ikut Menyetakan Namanya Akhirnya Dia Nyetakin Goal Dan Itu Berkat Seorang Febri Hari Yang Berikan Pasir Dan BAM Itu Udah Enak Banget Itu Udah Tugas Yang Sangat Manjas Udah Sangat Harus Berbuah Jadi Goal Kita Lihat Sudah Lewat Dan BAM Itu Dia 2 1 Persib Bandung Goal Atas PSS Leman Halftime Dan 2 Stefan Wili Raffil Sandika Menyetakan 2 Goal Untuk Persib Bandung So Let's Kita Mulaikan Come on Persib Bandung Persib Ngeji Simong Bandung Masih 2 1 Antara Persib Bandung Mahdi PSS Sleman Berhasil Kita Lakukan Comeback Apakah Kita Bisa Menambah Pendi Brigol Ataupun Malah Kita Bisa Di Comeback Lagi Atau Skornya Imbang Kita Lihat Saja Bahaya Tapi Ada Jufri Anto Disana Berikan kepada Fresh Betuan Tapi Dapat Dibanggup Masih Oh Fresh Dilanggar Kejam Tadi Selain Mbak Tata Pelanggaran Jelas Banget Kejam Kali Ngambil Bolanya Kayak Gitu Eh Bia 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 Kejam Kali Wah Ih Itu Fresh Sudah Dapat Terus Dilanggar Dengan Sangat Kejam Nya Loh Sama Mbak Tata Kalau Jadi Cowok Mas Tata Kalau Kalian Orang Jawa Kalian Paham Mbak Tata Mas Tata Ardedrus Fred Tafil Stefano Gila Stefano Kejam Kali Dia Di Shooting Kencang Kali Di kotak Penalti Dan Untungnya Hedramole Emang Kualitasnya Juga Bagus Supar Di Pempan Pendeksi Tadi Oleh Febri Masuk Berikan Lagi Pada Febri Hari 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 Febri Febri Berikan Pada Ardi Idrus Di sana Ardi Idrus Melebar Kesekir Ada Fred Tuan Coba Mengontrol Dulu Bola Fred 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 Oh No No Throw in Ya Bos Ardi Idrus Fred Ardi Idrus Terus Wai Wai Dapet Wai No No Astagfirullah Zahraan Krangkar Amu Jauh Adi Molana Freds Dapet Raffil Stefano Lillipali Bagaimana Freds butuhan Hampir aja gocek Dapet itu Ardi terus langsung crossing Wih, beli mental Tapi masih belum gagal Masih belum dapet ya Febri Supardinasir Melebar kesekanan kayaknya Supardinasir Coba untuk crossing Mungkin Supardinasir Ada Stefano Stefan Mirwanto Irvang Bahde Aron Evans Jupe Every Aduh Zahrahan Rahman Derry Rahman Di terus Arti Molana Lebar ke sekiri Ada Freds butuhan Kalau ini Let's go Freds No Freds Stefano Itu ada Aduh Terlalu deras Di umpan dari Stefano Bagaimana Raffel Raffel Senika Sudah Tidak ada Gol Kayaknya Victor Bon Evo Walah Juve 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 Tidak Jangan Ardindus Ardindus itu udah selesai sih selesai yee clear full time whistle kemenangan versi Badung ini baru comeback beneran nih hanya butuh 6 menit cuy atau bisa comeback atas PSS Sleman let's go kalah 2 pertama di menipat 3 terus di injury time menipat 8 ya come on aduh ustafullah ini mengantuk kalis ya oke kita berhasil menang kita sudah jadi juara jadi ya musim pertama kita harus pos dengan 1 gelar dulu temen temen ya ntar musim kedua kalau misalnya emang kita sudah bisa ikut AFC Champions League kita bakal berjuang di AFC Champions League tapi kalau misalnya kita belum bisa lolos ke AFC Champions League di musim kedua saat kita memulai save-save-an baru ya kita akan mulai lagi dari 0 gitungannya ya kita akan mulai dari lagi eh kita akan mulai lagi dari shop league ke 1 dari Piala Indonesia seperti itu ya jadi mungkin itu aja dari saya thanks for watching jangan lupa subscribe channel ini dan dukung terus dan thank you banget buat 16 ribu subscriber ya temen temen ya thank you and bye 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 i i don't know where you are but i will fight you i will fight you sub indo by broth3rmax